BAB 1121 NAMA, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang Kali ini, Lu Chen tidak menanggapi Nenek Mo yang para martir, dan sebenarnya tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Kapan harus pergi ke benua tengah, saya mengetahuinya dengan baik, dan saya tidak membutuhkan orang luar untuk mengingatkan saya. Bagaimana dengan Lu Chen, tidak masalah pergi ke benua tengah. Dengan kekuatan tempur dan bakatnya, diperkirakan akan ada kekuatan untuk menerimanya. Orang asli yang mendominasi tersenyum, dan berkata lagi, Namun, ranah Lu Chen terlalu rendah, bahkan jika ada kekuatan yang disukai Lu Chen, Itu masih merupakan kekuatan kecil dengan masa depan terbatas. Lebih baik menunggu sampai alam Lu Chen untuk mencapai lima bencana alam kesengsaraan surgawi, Dan kemudian pergi ke benua tengah, maka akan mudah untuk memasuki kekuatan besar. Petik 2 Dia hanya setengah langkah ke alam pemurnian para dewa, dan aku, aku khawatir itu akan membuang banyak waktu ketika dia menerobos ke alam lima kesengsaraan. Nenek moyang martir melihat ke arah Lu Chen, dan berkata, Murid sekte saya Ding Lai adalah seniman bela diri yang baik, Tetapi sejak bertemu Lu Chen, kepribadiannya telah banyak berubah dan dia menjadi banyak depresi. Dikatakan bahwa setelah menyaksikan kekuatan tempur Lu Chen, Kepercayaan dirinya telah sangat berkurang, Dia telah mengembangkan iblis batiniah, dan kultifasinya tidak berkembang pesat. Jadi kali ini lelaki tua itu datang ke sini, Hanya untuk melihat bagaimana bakat seni bela diri yang tiba-tiba muncul di Wastelen Timur Memiliki kekuatan tempur yang menakutkan dalam rumor yang beredar. Benar saja, orang tua ini tidak melakukan perjalanan ini dengan sia-sia, Sekte Suantian Dao benar-benar menghasilkan karakter yang luar biasa. Ini hanya setengah langkah untuk memurnikan para dewa, Dan mengalahkan tiga gerakan yang mulia kintian. Tingkat kekuatan tempur ini tidak kurang dari tingkat penguasa bumi biasa. Di masa depan, Lu Chen akan melangkah lebih jauh dan melangkah ke alam dewa pemurnian, Maka kekuatan tempurnya akan menjadi lebih menakutkan. Aku khawatir aku memiliki kekuatan untuk melawan itu dan sin. Bakat Lu Chen sangat tinggi, potensinya sangat besar, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Bagaimana Ding Lai bisa dibandingkan? Orang tua itu akan kembali dan memberi Ding Lai pelajaran yang baik. Seperti kata pepatah, ada langit di luar langit, dan ada orang di luar manusia. Dia harus menghadapi masalah ini untuk menyelesaikan iblis dalam dirinya. Petik 2. Setelah Nenek Moyang para martir selesai berbicara, manusia sejati yang mendominasi berkata, Sebenarnya, para martir sama sombongnya dengan hutan, dan yang terkuat mungkin setara dengan murid-murid saya. Maksudmu Ning Feng, Nenek Moyang para martir tersenyum. Benar, Ning Feng, kata orang sungguhan yang mendominasi. Dia tidak buruk, dia luar biasa dalam semua aspek, tapi dibandingkan dengan Lu Chen, dia masih sedikit lebih buruk. Nenek Moyang sang martir justru meninggikan Lu Chen dan meremehkan murid-muridnya. Saudaraku, kamu terlalu rendah hati. Keluargamu Ning Feng jauh lebih tinggi dari Lu Chen dalam hal alam, bagaimana dia bisa lebih rendah dari Lu Chen? Orang sungguhan yang mendominasi menggelengkan kepalanya, tidak setuju dengan apa yang dikatakan para martir. Oke, jangan terlibat dalam masalah ini. Bagaimanapun, Ning Feng tidak akan tinggal lama di sekte martir, dan cepat atau lambat dia akan pergi ke benua tengah untuk studi lebih lanjut. Nenek Moyang para martir terkekeh, lalu mengganti topik pembicaraan, hegemoni. Keluhan antara kamu dan dia harus dibuang secepatnya, jika tidak kita akan membunuh mereka segera setelah kita bertemu, yang tidak hanya akan merugikan aliansi, antara dua sekte Anda, juga tidak kondusif untuk bersatu dengan sekte lain. Saudaraku, keluhanku terhadap lelaki tua itu bersifat pribadi dan tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Mendominasi dan nyata, tidak masalah sebelumnya, orang tua itu tidak peduli pada kalian berdua, tapi sekarang tidak mungkin lagi, situasinya telah berubah, kalian berdua harus bersatu dan berbicara sebagai satu. Nenek Moyang sang martir tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, saya telah menerima laporan rahasia bahwa penguasa sekte racun telah disucikan. Apa, orang asli yang mendominasi membuka matanya, dan ada ekspresi ketakutan yang kuat di matanya, racun tua itu tidak mudah untuk diatasi. Dia telah menjadi orang suci, jadi bagaimana dia bisa mendapatkannya. Untungnya, kamu dan orang tua itu telah menjadi orang suci, dan orang tua itu memiliki dua pembantu lagi. Jika tidak, racun lama tidak dapat ditekan, dan dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan, dan wilayah desolasi timur akan hancur. Petik 2. Nenek Moyang sang martir berkata, jadi, Anda dan orang tua itu harus bersatu, dan bersama dengan beberapa orang suci lainnya, membantu orang tua itu menyingkirkan master sekte beracun, menghilangkan kanker terbesar di hutan belantara timur, dan membiarkan ras monster berlanjut di tanah. Tidak ada respon internal. Saudaraku, apakah kamu sudah menemukan sarang sekte racun? Orang asli yang mendominasi bertanya dengan heran. Yah, sudah hampir waktunya untuk memulai. Pada saat itu, orang tua itu akan memberitahumu untuk datang dan menghancurkan sekte racun bersama-sama. Nenek Moyang para syuhada mengatakan demikian. Oke, sombong, tunggu kabar dari saudara. Kata orang sungguhan yang mendominasi dengan gembira. Orang tua itu mengucapkan selamat tinggal. Setelah martir selesai berbicara, dia menatap Lu Chen sambil tersenyum lagi. Dengan sekejap sosoknya, dia berada ribuan mil jauhnya, dan segera menghilang ke langit. Tuan, Nenek Moyang para martir tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Anda. Lu Chen bertanya, Omong kosong, kakakku selalu baik pada guruku. Pria sejati yang mendominasi itu terkekeh, dan setelah tertawa, dia merasa sedikit melankolis, dan berkata, sebenarnya, itu hanya karena kepribadiannya, dia memperlakukan semua orang dengan sangat baik. Petik 2 Ternyata dia adalah orang tua yang baik. Lu Chen tiba-tiba menyadari, Saudaraku, dia benar-benar orang baik, tapi terkadang kamu tidak bisa mempercayai semua yang dia katakan. Jika kamu percaya semuanya, kamu bisa hidup selamanya. Kata orang sungguhan yang mendominasi. Hidup yang kekal, abadi. Lu Chen bertanya, Panjang umurmu, hidup yang kekal adalah sebuah lubang. Ha, benar? Itu lubangnya. Orang tua yang baik seperti Nenek Moyang para martir juga menggali lubang untuk menguburkan orang. Cih, apa yang aneh dari ini? Ini, kakakku lebih tua dari guruku, dan dia juga sudah tua, jadi wajar kalau bisa menggali lubang. Lagi pula, dalam perjalanan pencak silat, ini bukan soal berkelahi dan membunuh, ini tentang membuat masalah, dan semuanya demi keuntungan. Jadi, Nenek Moyang para martir baru saja menggali lubang. Aku menggalinya, dan aku ingin menguburmu di dalamnya. Ha, Lu Chen terkejut. Dia selalu berpikir bahwa dia adalah seorang penggali ulung, tak terkalahkan, dan Raja Lubang nomor satu di Wastelen Timur. Tak disangka, Nenek Moyang sang syahid menggali lubang sunyi untuknya tanpa menunjukkan emosi apapun. Sejauh ini dia masih belum tahu lubang apa itu. Saya bahkan tidak tahu apakah saya jatuh ke dalam lubang. Memang benar ada langit di balik langit, dan ada orang di luar manusia, dan masih ada lubang yang tinggi. Bukankah kakakku menyarankanmu untuk memasuki benua tengah secepat mungkin? Melihat Lu Chen masih tertegun, orang asli yang mendominasi menjelaskan, sebenarnya, ini adalah jebakan. Memasuki benua tengah pada level rendahmu saat ini, usiamu sangat menguntungkan, tetapi tidak ada keuntungan jika kamu ingin memasuki kekuatan besar. Maka persainganmu sangat besar. Ini bukan lubang besar, kan? Jika saya tidak bisa memasuki kekuatan besar, saya akan kembali ke hutan belantara timur. Lu Chen masih bingung. Kamu salah. Sekali kamu tidak disukai oleh kekuatan besar, tetapi kamu disukai oleh kekuatan kecil, kamu tidak akan bisa pergi bahkan jika kamu mau. Orang sungguhan yang mendominasi berkata, benua tengah berbeda dengan Dong Huang, pihak kami mencari bakat, sementara Zhong Zhu merampok bakat. Kekuatan besar meremehkan Anda, jadi mereka tidak membutuhkan Anda, tetapi jika kekuatan kecil menyukai Anda, jangan pernah berpikir untuk pergi. Sumber daya kekuatan kecil jauh lebih sedikit dibandingkan kekuatan besar, dan masa depan sangat terbatas. Petik 2. Begitu, Lu Chen tiba-tiba tersadar lagi, namun dia masih sedikit bingung, apa manfaatnya bagi nenek moyang syahid yang menipuku seperti ini. Ini murni untuk bersenang-senang, untuk menipu orang. Petik 2. Kakak adalah orang yang hebat, jadi dia tidak punya banyak waktu luang. Dia datang ke sini untuk bermain denganmu. Orang asli yang mendominasi menjelaskan kepada Lu Chen, alasan mengapa saudaraku menipumu untuk pergi ke benua tengah adalah karena Ning Feng, murid dengan potensi terbesar di sektanya. Ning Feng adalah murid kakakku yang paling berharga. Dia berusia kurang dari 20 tahun-tahun ini. Dia telah melewati bencana kelima dan sekarang berada di puncak lima bencana di alam kesengsaraan surga. Beberapa waktu yang lalu, Ning Feng memenggal kepala penguasa bumi yang perkasa, anggota klan monster, yang jauh lebih kuat dari sampah dari sekte Changyu itu. Mendengar ini, Lu Chen menjadi bingung, karena Ning Feng ini memiliki potensi yang begitu besar, mengapa nenek moyang tidak mengirimnya ke benua tengah. Inilah alasan terbesar kenapa kakakku ingin menipumu. Pria sejati yang mendominasi terkekeh, dan berkata, karena, kadang-kadang beberapa kekuatan di benua tengah akan datang ke Wastelen Timur untuk menggali para jenius, dan pasti ada kekuatan besar di antara mereka. Kecerdasan saudara sangat kuat, dia pasti tahu kapan pasukan Zhongzu datang ke Donghuang, jadi dia sangat ingin mengusir lawan Ning Feng. Menurut latihan sebelumnya, ketika kekuatan besar datang ke Wastelen Timur, paling banyak satu orang yang akan diterima. Jika pertandingannya tidak tepat, tidak ada yang akan diterima. Jadi, kakakku sangat menghargaimu dan menganggapmu sebagai lawan utama Ning Feng, jadi dia ingin mengirimmu ke benua tengah dan tidak pernah kembali. Kalau begitu, agar Ning Feng bisa memimpin dan langsung dibawa pergi oleh kekuatan yang kuat. Dengan bakat, potensi, dan kekuatan tempur Ning Feng, mudah untuk disukai oleh kekuatan besar. Tetapi jika kamu bersaing dengan Ning Feng, mungkin saja, jadi bagaimana perhitungan kecil di hatiku bisa lolos dari pandangan tajamku. Pria sejati yang mendominasi itu tertawa, dan memberitahu Lucen semua lubang yang ingin digali oleh nenek moyang para martir. Jadi begitu, pantas saja nenek moyang para martir membujukku untuk pergi ke benua tengah dengan begitu antusias. Lucen tertawa keras dan berkata, namun, dia tidak perlu kecewa, mungkin aku akan memenuhi keinginannya. Mengapa kamu pergi ke benua tengah? Pria sejati yang mendominasi mau tidak mau terkejut ketika dia mendengar apa yang dimaksud Lucen. Akan pergi, tapi tidak secepat ini. Kata Lucen, untuk apa kamu pergi ke benua tengah? Orang asli yang mendominasi bertanya dengan curiga. Ada beberapa hal yang mengharuskanku pergi ke benua tengah. Lucen mengatakan, ini, tetapi tidak menyebutkan alasannya. Ini adalah tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Kaisar Feng Yao. Menemukan Tianhuo adalah sebuah rahasia, dan ini terkait dengan apakah Kaisar Feng Yao dapat dilahirkan kembali, dan itu tidak akan pernah bocor, jadi menurutnya lebih baik tidak memberi tahu orang asli yang sombong untuk saat ini. Jika Anda pergi ke benua tengah untuk berbisnis, jika Anda menghadapi kekuatan yang merekrut siswa baru, Anda tidak boleh mendaftar. Begitu beberapa kekuatan merekrut Anda, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Melihat Lucen tidak mau memberi tahu alasannya, orang asli yang mendominasi tidak bertanya, tetapi berkata dengan antusias, lupakan, kamu belum pernah ke benua tengah, kenapa kamu tidak mengantarmu ke sana sebagai guru? Guru, Anda akhirnya menjadi orang suci, Anda harus meningkatkan kultifasi Anda dan membuat terobosan. Ini adalah cara yang benar. Lucen berkata, jika Anda membawa saya ke Zongsu, itu akan membuang banyak waktu dan melewatkan masa emas kultifasi guru. Omong kosong, masa kemasan menjadi guru sudah lama berlalu. Orang sungguhan yang mendominasi berkata dengan marah, guru itu sekarang berusia ribuan tahun, apakah masih ada masa kemasan untuk budidaya hari tua? Saya khawatir yang lain tidak, tetapi masternya adalah di Miao. Jika sumber dayanya mencukupi, sulit untuk mengatakannya. Kata Lucen, sumber daya, hutan belantara timur kekurangan sumber daya tingkat tinggi, sumber daya yang mulia sedikit, dan sumber daya orang suci bahkan lebih sedikit lagi. Orang asli yang mendominasi menghela nafas, saya tidak memiliki sumber daya di tangan saya sebagai seorang guru, dan kemajuan kultifasi saya lambat, jadi saya bahkan tidak repot-repot berlatih dengan rajin. Tuan, kenapa kita tidak pergi ke Nanban? Lucen berpikir sejenak, dan berkata, Zen Shoshan, ada sesuatu yang kita inginkan, kita harus pergi, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Beast Mountain di kota Nanman, ada binatang buas tingkat tinggi, tambang perak peri, batu roh berpola biru, dan harta karun lainnya yang tidak jenius di hutan belantara timur. Batu roh bermotif biru adalah yang sangat dibutuhkan Lucen. Pil binatang tingkat ke-11 adalah apa yang sangat dibutuhkan oleh Daois-Daois. Dan pil binatang tingkat 10 memiliki banyak fungsi, Anda tidak hanya dapat menyempurnakan pil yang mulia, tetapi Anda juga dapat membuat senjata raja. Tak perlu dikatakan lagi, periperak secara langsung merupakan salah satu bahan utama pembuatan perkakas raja. Dan dalam dua bulan, legiun fanatik melewati bencana kelima, hanya setengah langkah lagi untuk memasuki alam yang mulia. Begitu seseorang dari legiun fanatik memasuki Zun, mereka akan membutuhkan banyak pil mulia sembilan pola. Jika mereka tidak mendapatkan bis pil tingkat 10 sebelumnya, itu akan sangat merepotkan. Kapan kamu mau pergi? Orang asli yang mendominasi bertanya. Dia prihatin dengan pil binatang tingkat ke-11, yang merupakan bahan penting untuk pil suci, jadi bagaimana mungkin dia tidak peduli. Lebih cepat lebih baik, Lu Chen tidak memiliki banyak pil Jiuwen Lingqi di tangannya, dan dia ingin pergi secepat mungkin. Jadi orang asli yang mendominasi itu langsung menjawab, oke, ayo pergi dalam tiga hari. Setelah berdiskusi dengan guru, Lu Chen berbalik dan memandang Mingyue dan Waner dengan ekspresi yang jauh lebih rumit. Waner tinggal di sekte Tao Suantian terutama untuk melindunginya dari kematian saat dia berkompetisi dengan He Chen. Dan Mingyue datang ke Suantian Daozong untuk alasan yang lebih sederhana. Dia khawatir dia akan bersaing dengan Shen Shen, tetapi sebenarnya ingin bersamanya. Sekarang, pertarungan pertunangan telah berakhir, dan anggota sekte Changyu juga pergi dengan putus asa. Kemudian Mingyue tidak punya alasan lagi dan akan kembali ke sekte pengendali binatang, tapi melihat ekspresi dan perilaku Mingyue, dia tidak ingin pergi sama sekali. Namun, Mingyue sedang mempraktikkan teknik pengendalian binatang, dan kemajuan pelatihan di luar relatif lambat. Hanya sekte pengendali binatang yang memiliki lingkungan khusus itu, dan lebih cepat untuk berlatih. Jika Mingyue tidak kembali ke sekte pengendali binatang untuk waktu yang lama, itu akan berdampak pada budidayanya. Kamu sedang berlatih pengendalian binatang, seberapa jauh jaraknya untuk mencapai puncak? Lu Chen menarik tangan Giyok Mingyue dan bertanya dengan lembut. Bis kontrol memiliki sembilan level. Saya sudah mengembangkan delapan level. Selama saya menembus level terakhir, saya akan selesai. Mingyue tersipu dan berkata, Pada saat itu, meskipun saya bukan anggota sekte penjinak binatang, saya masih bisa berlatih sendiri. Tiga hari kemudian, aku akan mengirimmu kembali ke sekte penjinak binatang. Kamu cepat menerobos lantai terakhir. Lu Chen berkata, juga, untuk dua bencana terakhirmu, jangan pergi ke puncak Lei Jie untuk menyeberang, dan buang waktu dengan berlarian. Biarkan tuanmu mengatur agar kamu melintasi sekte pengendali binatang. Jika kamu melewati bencana itu sendirian, kekuatan guntur langit selalu terbatas, dan itu tidak akan menghancurkan sekte pengendali binatang. Tapi, aku ingin menyeberang bersamamu. Mingyue berkata begitu. Setelah memasuki Zun, kamu bisa bersamaku setiap hari. Lu Chen tersenyum. Yang mulia adalah puncak seni bela diri. Mingyue tidak memahami hal-hal ini, tapi dia menjadi bahagia. Karena Lu Chen berkata bahwa setelah mencapai puncak seni bela diri, mereka akan bersama. Yang mulia, masih terlalu dini untuk mencapai puncak seni bela diri. Lu Chen tahu apa yang dipikirkan Mingyue, jadi dia tersenyum lagi, tapi kita masih muda, dan setelah kita menjadi Zun, kita akan meninggalkan wilayah Desolate Timur dan pergi ke benua tengah untuk studi lebih lanjut. Pada saat itu, kita tidak lagi dibagi menjadi beberapa sekte, dan tentu saja kita akan berlatih bersama. Baiklah, saya akan mendengarkan Anda, dan menyelesaikan latihan pengendalian binatang sesegera mungkin. Bulan yang cerah sangat gembira, dan matanya yang indah penuh dengan kegembiraan. Tuan Muda, bagaimana dengan Waner? Apakah Anda tidak membawa Waner ke Zongsu? Waner melihat Tuan Muda itu memiliki perjanjian dengan Mingyue, tetapi tidak membuat perjanjian dengannya, dia menjadi cemas. Hanya ada satu alasan baginya untuk berlatih seni bela diri, dan itu adalah untuk mengikuti Tuan Muda. Jika tidak, tidak ada artinya baginya untuk berlatih seni bela diri, dan dia tidak memiliki ambisi, jadi sebaiknya dia pulang dan bertani dengan gembira. Lebih penting lagi, bertemu Tuan Muda kali ini, entah bagaimana menjadi tunangan Tuan Muda. Dia senang sekaligus takut, khawatir Tuan Muda hanya berbicara santai dan itu tidak benar. Bagaimana aku bisa pergi ke Benua Tengah untuk belajar lebih lanjut tanpa kamu di sisiku? Siapa yang akan menyembuhkanku? Melihat wajah Waner yang cemas, Lucen tersenyum, setelah kamu kembali ke Istana Senmu, biarkan Tuanmu mengatur agar kamu selamat dari kesengsaraan di Istana Senmu. Tidak banyak waktu tersisa. Anda harus mendapatkan Istana Senmu sebelum kita pergi ke Benua Tengah. Latihan seni suci sudah selesai, kalau tidak aku tidak akan mengajakmu bermain. Waner patuh. Waner merespons dengan cepat, tetapi kerutan dikeningnya terbuka, dan dia jauh lebih bahagia. Setelah kembali ke sekte, Lucen meminta semua orang untuk segera mengkonsolidasikan wilayah mereka. Tiga hari kemudian, Daois-Dois tiba dan memimpin semua orang meninggalkan Suantian. Daozong. Perhentian pertama yang akan dilakukan Lucen adalah sekte penjinak binatang. Kepala sekte pengendali binatang sangat gembira ketika dia mendengar bahwa Daois-Dois dan Lucen telah mengirim Mingyue kembali, dan buru-buru menyapanya secara langsung. Dao-Dao Ren bukan hanya leluhur Suantian, tetapi juga salah satu dari sedikit orang suci di tanah air timur, dengan status terhormat. Di depan dari Daois-Dois, kepala sekte pengendali binatang saling menghormati satu sama lain. Daois-Dois pada dasarnya santai dan tidak banyak bicara. Dia berbicara dengan master dari sekte pengendali binatang selama satu jam dan kemudian pergi. Mingyue mengirim Lucen dan yang lainnya keluar dari sekte tersebut, sampai sosok Lucen menghilang, dia masih berdiri di tempatnya, enggan untuk pergi. Perhentian kedua, Istana Senmu. Istana Senmu berada di dekat gunung Jiufeng, yang jaraknya ribuan mil dari gunung Jiufeng, sangat dekat. Namun, lokasi Istana Senmu sangat terpencil, dan terdapat pembatasan penerbangan di puncak luar. Perlu berjalan melewati beberapa lembah untuk memasuki Istana Senmu. Jika bukan karena Wanner dan murid Senmu lainnya yang memimpin, orang luar tidak akan tahu di mana harus mencari Istana Senmu. Lewati lembah terakhir dan Anda akan berada di luar gerbang Istana Senmu. Di sini, penuh vitalitas, pepohonan raksasa yang mengjulang tinggi. Banyak pohon raksasa yang mengelilingi Istana Senmu, hanya satu gerbang gunung besar yang terlihat, dan tidak ada lagi yang terlihat. Gadis pohon suci telah kembali. Para murid Senmu yang menjaga gerbang gunung berteriak keras. Segera, terjadi keributan di Istana Senmu, dan banyak murid serta tetua Senmu bergegas keluar gunung untuk menyambut orang suci itu. Pada akhirnya, bahkan Lan Siang, penguasa Istana Senmu, keluar. Mengapa ada orang luar? Wajah Lan Siang menjadi gelap saat dia melihat Lucen dan yang lainnya. Suster Lan Siang, orang sungguhan yang mendominasi keluar dari kerumunan, dan berlari ke Lan Siang sambil tersenyum. Sombong, kenapa kamu ada di sini? Lan Siang terkejut. Aku di sini untuk menemuimu, tidakkah kamu menyambutku? Mendominasi dan nyata, Istana Senmu tidak mengizinkan laki-laki masuk. Lan Siang berkata dengan dingin. Saya tahu aturan Istana Senmu, jadi saya tidak berencana untuk masuk. Dihadapkan pada wajah dingin Lan Siang, orang asli yang mendominasi masih mendekatkan wajah hangatnya. Saudari Lan Siang, kamu bilang kamu setuju untuk berkencan denganku setelah pertemuan ini. Petik 2 Istana ini akan dibicarakan lain kali. Lan Siang Han berkata dengan wajah dingin. Ini kali berikutnya, kamu mau berapa kali lagi? Mendominasi dan nyata, kali ini tidak dihitung, tunggu waktu berikutnya. Lan Siang bersifat kategoris, dan tidak memberikan ruang bagi orang yang mendominasi untuk bermanuver. Ah, orang asli yang mendominasi terkejut sesaat, dan segera menjadi lesu, seolah-olah dia telah diperkosa ribuan kali oleh sesuatu. Apakah kamu sudah menyelesaikan janjimu dengan Chang Yu Song? Lan Siang bukanlah orang sungguhan yang mendominasi, tetapi menoleh ke arah Lu Chen, dengan senyuman di wajahnya yang cantik, bagaimana pertarungannya? Menang atau kalah? Tuan Istana bercanda, bagaimana junior ini bisa mengalahkan Yang Mulia King Tian? Lu Chen melangkah maju untuk memberi hormat dan berkata demikian. Yang Mulia King Tian, Lan Siang sedikit terkejut, ternyata lelaki tua dari Sekte Chang Yu itu masih menipumu. Muridnya ternyata Yang Mulia King Tian, bukan Yang Mulia Bumi. Orang tua itu curang dengan cara ini, dan dia ingin membunuh Lu Chen. Orang sungguhan yang mendominasi berkata dengan marah, mari kita tunggu dan lihat, suatu hari nanti, saya akan membiarkan orang tua itu mengembalikan modalnya. Dengan bunga, sombong, selama Lu Chen baik-baik saja, jangan terlalu cemberut. Lan Siang tersenyum, menatap seluruh pasukan fanatik, dan bertanya, banyak dari kalian yang datang ke sini untuk mengirim Wanner kembali, kan? Omong-omong, orang sungguhan yang mendominasi ada di depan Lan Siang. Dia cukup jujur dan tidak menyembunyikan apapun. Aku akan pergi ke Beast Mountain di kota Nanman untuk melawan binatang buas tingkat ke-11 dan mendapatkan pil binatang. Kamu gila? Sudah berapa lama kamu menjadi orang suci? Kekuatan tempurmu hanya orang suci yang lemah. Bagaimana kamu bisa mengalahkan binatang buas tingkat ke-11? Lan Siang berkata dengan terkejut, kamu harus berlatih setidaknya selama 100 tahun sebelum kamu yakin bisa membunuh binatang dengan evolusi terlemah di tingkat ke-11. 100 lusinan hari, saya tidak bisa menunggu, bagaimana kalau 100 atau lebih. Orang sungguhan yang mendominasi berkata dengan marah, kursi ini membutuhkan pil bijak, dan kursi ini perlu dikembangkan untuk menjadi raja. Berapa umurmu? Kamu telah melewati masa pelatihan emas sebelum kamu bisa menjadi orang suci. Bahkan jika kamu diberi pil suci tiga butir, tidak akan mudah bagimu untuk menjadi raja. Kata Lan Siang, pokoknya, jangan khawatir, aku yakin, aku akan memberitahumu nanti. Orang asli yang mendominasi mengedipkan matanya, dan berkata dengan wajah agak sombong. Yah, karena kalian semua di sini, aku tidak bisa langsung mengantarmu pergi, bukan? Lan Siang berbalik dan berjalan ke sisi gerbang gunung, kalian semua ikut denganku. Sister Lan Siang ingin menyapaku, dia sangat baik padaku. Orang asli yang mendominasi mengikuti di belakang Lan Siang, dengan wajah tersanjung, dan mengaktifkan mode mengomel, Saudari Lan Siang, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini, bagaimana kemajuan kultifasimu, bagaimana kesehatanmu. Petik 2, Tuan Muda, ikutlah dengan Tuanku. Waner meraih tangan Lucen dan buru-buru mengikutinya. Seluruh legion fanatik, serta ribuan murid Senmu, juga mengikuti. Aula resepsi terletak di luar gerbang istana Senmu, sebuah pavilion besar pada jarak seribu kaki, dan merupakan tempat istana Senmu menerima tamu. Aula di lantai pertama ruang resepsi cukup besar untuk menampung 10 ribu orang. Hanya saja istana Senmu kurang ramah, hanya sedikit orang yang datang berkunjung, dan ruang resepsi jarang digunakan. Lan Siang memerintahkan para pelayannya untuk mengambil semua teh roh dan buah roh, dan menerima orang asli yang mendominasi dan lainnya. Setelah tiga putaran minum teh, Lucen mulai berbicara tentang bisnis. Junior ini punya permintaan, dan kuharap Tuan Istana Lan akan melepaskan cintanya. Kalau begitu jangan undang aku, Tuan Istana tidak akan setuju. Lan Siang langsung menolak. Meskipun dia seorang wanita, dia telah hidup selama ribuan tahun, menjalani dirinya sebagai seorang wanita. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang ingin ditanyakan oleh anak ini Lucen? Generasi muda belum menyampaikan permintaannya. Istana Master Lan bahkan tidak tahu apa permintaannya, jadi mengapa dia menolaknya begitu saja? Tak perlu dikatakan lagi, saya sudah menebak apa yang ingin Anda lakukan. Lan Siang menyesap teh spiritual dan berkata dengan ringan, kamu hanya ingin kembali ke Xiao Wan, membawa Xiao Wan pergi dari istana ini, dan membuat Istana Senmu ku kehilangan orang sucinya, jadi jangan pikirkan itu. Itu tidak benar. Istana Master Lan salah paham. Yang ku inginkan bukanlah Waner, tapi beberapa murid dari Istana Senmu. Lucen terkeke, menunjuk ke seluruh pasukan fanatik di belakang, dan berkata, saya merekrut dua ribu saudara dan membangun pasukan yang kuat. Sekarang tentara memiliki segalanya, tetapi ada kekurangan penyembuh yang dapat berperang dan menyembuhkan luka selama masa perang. Jadi begitu, Lan Siang tiba-tiba menyadari bahwa dia telah salah paham terhadap Lucen, jadi dia tersenyum, katakan padaku, berapa banyak murid Istana Senmu yang kamu inginkan? Mereka, aku ingin semuanya. Lucen menunjuk lagi, menunjuk ke seribu murid perempuan Senmu yang mengikuti Waner. Murid perempuan Kian Senmu ini telah bertarung dengan Lucen dan bekerja sama dengan fanatik Legion. Dia memahami formasi pertempuran dari fanatik Legion, jadi dia bisa bertarung secara langsung dengan menarik mereka. Terlebih lagi, ribuan murid perempuan Senmu semuanya telah direndam dalam air Ning Shen, dan semuanya memiliki jiwa yang kuat, dan mereka selamat dari bencana ketiga. Dengan begitu banyak kondisi yang menguntungkan, di mata Lucen, seribu murid perempuan Senmu secara alami cocok untuk menjadi bagian dari Legion fanatik. Seribu orang, Lan Siang tercengang, dan dikejutkan oleh mulut besar singa Lucen. Mereka, telah mencapai tiga kesengsaraan dari alam kesengsaraan surgawi. Lan Siang menatap ke arah seribu murid Senmu lagi, dan diam-diam terkejut. Seribu murid awalnya hanya mengembangkan lima bentuk dewa, dan mengikuti Xiao Wan ke Dunhuang. Mereka tidak mengharapkan kesempatan sebesar itu untuk jatuh ke dalam bencana ketiga kesengsaraan surgawi secepat ini. Ada lebih dari seribu murid alam kesengsaraan surgawi di bawah gerbang istananya. Jika seribu orang ini ditambahkan, akan ada lebih dari dua ribu orang, dan kekuatannya hampir dua kali lipat. Tapi Lucen ingin membawa ribuan elit itu pergi, jadi dia tentu saja tidak mau setuju. Seribu orang itu terlalu banyak, aku akan memberimu seratus orang. Lan Siang berpikir sejenak, dan berkata, pasukanmu hanya memiliki dua ribu orang, dan seratus dokter sudah cukup. Menguasai, saat ini, Waner berbicara mewakili Lucen, Tuan, saya harap Anda menyetujui permintaan Tuan muda saya, Waner akan sangat berterima kasih. Lucen mendukungnya. Lan Siang terkejut sejenak, tetapi tidak dapat memikirkan apa yang mampu dilakukan Lucen, bagaimana dia mendukung ribuan orang. Air Ning Shen, Waner baru saja mengucapkan tiga kata, Lan Siang segera mengerti. Air Ning Shen merupakan air harta karun duniawi, yang dapat menyehatkan Ru Primordial dan menguatkan Ru Primordial, sehingga mudah melewati kesengsaraan, dan diharapkan menjadi dewa. Namun, kamu mengambil ribuan elitku sekaligus. Tidak banyak elit di istanaku, jadi aku tidak mampu menanggung kerugian ini. Lan Siang menghela nafas ringan. Saudari Lan Siang, apakah kamu terlalu banyak berpikir? Pada saat ini, orang sungguhan yang mendominasi keluar untuk menjelaskan kepada Lan Siang, tanpa Lucen, ribuan orang Anda bukanlah elit, mereka adalah barang biasa, Anda dapat mengirimkannya sesuka hati, kan? Tetapi dengan dukungan Lucen, A seribu barang biasa dapat diubah menjadi elit, jadi ribuan elit ini bukan milik istana Senmu, tetapi milik Lucen. Sombong, jangan memutar lidahmu di sekitar istana ini, istana ini tidak akan menerima tipuanmu. Wajah Lan Siang serius, dan dia tidak bisa dibodohi oleh orang sungguhan yang mendominasi, bagaimanapun, tidak mungkin bagi saya untuk mengirimi Anda seribu orang, hanya seratus orang, apakah Anda ingin menyukainya? Jangan, jangan menariknya ke bawah. Kalau begitu, Junior ini tidak punya pilihan selain meminta Waner kembali. Tetapi Lucen berkata, Waner memiliki bakat tinggi dan potensi besar, dan dia hampir mencapai puncak dalam budidaya pohon suci. Dia sendiri hampir tidak dapat melampaui seribu murid pohon suci. Apakah kamu berani mengancamku? Kulit Lan Siang berubah drastis, auranya meledak di tempat, dan tekanan dari orang suci itu terungkap sepenuhnya, seperti ribuan gunung dan puncak, menekan Lucen dengan keras, mencoba menghancurkan Lucen menjadi daging cincang. Tanpa diduga, Lucen tidak bereaksi sama sekali, dan tetap tenang dan tenang, seolah-olah dia tidak tahu apa itu paksaan. Nak, kamu sebenarnya punya beberapa trik. Lan Siang menemukan bahwa ada lapisan kekuatan jiwa yang agung di tubuh Lucen, yang memblokir semua paksaannya di luar, tidak bisa menahan nafas, dan menarik paksaan tersebut. Muridku sangat cakap, pria sejati yang mendominasi tersenyum, dan berkata, Saudari Lan Siang, sia-sia ribuan orang ini tinggal di Istana Senmu. Hanya dengan mengikuti Lucen kita dapat memiliki masa depan. Sombong, Lan Siang berkata, selain itu, mereka masih muda, sehingga mereka mudah disukai oleh kekuatan di benua tengah, dan masa depan mereka tidak terbatas. Jin Zun diharapkan, apakah kamu yakin? Orang sungguhan yang mendominasi berkata, ada ribuan, berapa banyak sumber daya yang dimiliki Istana Senmu untuk melatih semuanya. Belum lagi yang lainnya, hanya pil kesengsaraan surgawi yang paling penting, berapa banyak pola pil yang bisa Anda dapatkan dari Istana Senmu. Berapa banyak koin yang dapat dialokasikan kepada mereka setiap bulannya. Skala Istana Senmu saya hanya sedang. Dalam hal sumber daya, tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan suantian daozong Anda. Lan Siang berkata, namun, Istana Senmu kami masih tidak kekurangan sumber daya untuk mengolahnya. Istana kami dapat mengalokasikan, tiga pil kesengsaraan surga satu pola kepada mereka selama sebulan. Mendengar ini, Lu Chen tertawa, begitu pula seluruh pasukan fanatik. Hanya saja murid perempuan dari seribu Senmu semuanya memiliki wajah pahit, hampir menangis. Ribuan dari mereka mengikuti Lu Chen. Mereka memiliki makanan, minuman, dan sumber daya yang baik. Selama tubuh mereka mampu menahannya, mereka dapat meminum pil Ji Wen Tian Ji dengan santai. Akan menjadi sebuah tragedi jika mereka kembali ke Istana Senmu. Tiga pil kesengsaraan surgawi dikeluarkan setiap bulan, yang masih berupa satu butir, yang mana sangat lemah. Membandingkan pil Yu Wen Tian Ji dengan pil Ji Wen Tian Ji, keampuhan obatnya jauh lebih buruk, dan efeknya juga lebih buruk daripada sembilan tingkat langit dan bumi. Dengan meminum pil kesengsaraan surgawi sembilan pola, mereka dapat mengembangkan kekuatan kesengsaraan surgawi yang baru dipromosikan ke kondisi puncak sesegera mungkin, dan mereka dapat mengatasi bencana keempat di bulan depan. Jika mereka meminum pil kesengsaraan surgawi Yi Wen, akan memakan waktu beberapa kali lebih lama bagi mereka untuk sepenuhnya mengembangkan kekuatan kesengsaraan surgawi tingkat ketiga hingga puncaknya. Sangat mustahil bagi mereka untuk melalui perampokan keempat di bulan depan. Diperlukan setidaknya beberapa bulan, atau bahkan satu setengah tahun, sebelum mereka mampu bertahan dari bencana keempat. Sedangkan untuk kelima kalinya melewati malapetaka, butuh waktu lebih lama lagi. Ini hanya mungkin terjadi dengan kecepatan secepat itu ketika roh primordial mereka kuat. Jika itu adalah murid biasa dari alam kesengsaraan surgawi, meskipun bakatnya tidak buruk, jangan pernah berpikir untuk melewati lima kesengsaraan surgawi dalam sepuluh atau delapan tahun. Tentu saja, seniman bela diri berbakat seperti Xiao Wan merupakan pengecualian. Kenapa? Menurutmu itu tidak terlalu sedikit. Lan Siang memandangi murid-murid yang sedang berduka, jadi dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan membuatkan kasus khusus untukmu, dan memberimu empat pil kesengsaraan surgawi satu pola setiap bulan, yang dua kali lipat dari alam kesengsaraan surgawi lainnya murid. Sudah cukup. Murid alam kesengsaraan surgawi di Istana Senmu biasanya meminum dua pil kesengsaraan surgawi satu garis setiap bulan, kecuali murid yang sangat berbakat. Misalnya, kuota Ramuan Xiao Wan tidak terbatas, tetapi level teratas juga adalah pil San Wen Tianji. Oleh karena itu, merupakan pengecualian bagi Lan Siang untuk berjanji memberikan dua pil kepada seribu murid. Tapi yang tidak diharapkan Lan Siang adalah tidak satupun dari seribu murid yang menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan yang diluar dugaannya. Wan Er, apa yang terjadi pada mereka? Lan Siang bertanya, Guru, selama tiga bulan ini di sekte Tau Suan Tian, mereka telah meminum pil Ji Wen Tianji, dan jumlahnya cukup banyak. Rata-rata, setiap orang bisa mendapatkan setidaknya sepuluh pil per bulan. Wan Er berkata dengan suara rendah. Pil kesengsaraan surga sembilan pola. Lan Siang Mei membuka matanya, dan tidak bisa menahan nafasnya. Sombong, apakah Suan Tian Daozongmu menjadi kaya? Bagaimana mungkin, ada pil kesengsaraan surgawi sembilan pola? Tanda tanya, dan itu tidak ada hubungannya dengan sekte Suan Tian Daozongmu. Ini adalah kesejahteraan legiun Lucen. Kursi ini tidak akan menanyakan bagaimana cinta Lucen akan didistribusikan. Orang sungguhan yang mendominasi melambaikan tangannya lagi dan lagi untuk menjernihkan hubungan, bahkan murid alam kesengsaraan surgawi dari sekte saya tidak bisa mendapatkan pil kesengsaraan surgawi sembilan pola. Dari mana Lucen mendapatkan begitu banyak pil kesengsaraan surga sembilan pola? Hei, ini kemampuan muridku, dia bisa membuat alkimia. Itulah pil kesengsaraan surgawi sembilan pola, yang dapat dianggap sebagai pil tingkat tinggi. Kualitasnya masih sangat tinggi. Seberapa canggih alkimianya? Lan Siang tersentak lagi. Pil kesengsaraan surgawi harus disempurnakan oleh ahli alkimia ke atas, dan pil kesengsaraan surga sembilan pola harus disempurnakan oleh setidaknya alkemis peringkat lima. Tapi Lucen masih sangat muda, saya tidak tahu apakah dia berumur 20 tahun, bahkan jika dia adalah seorang kultifator alkimia, dia paling banyak berada di level seorang alkemis, bagaimana dia bisa menyempurnakan surga sembilan pola pil kesengsaraan. Muridku adalah Dan Zun, orang asli yang mendominasi cukup bangga, dan di akhir menambahkan, yang mulia alkimia agung peringkat sembilan. Sombong saja, kamu tidak bisa menghilangkan kebiasaan membualmu. Lan Siang memutar matanya ke arah Daois-Daois. Tuan, Tuan Muda, Tuan Muda benar-benar seorang alkemis hebat peringkat sembilan. Suara lemawaner terdengar di telinga Lan Siang, tidak kurang dari sambaran petir. Lan Siang berpikir sejenak dan berkata, kecuali kamu menyuruhnya mengenakan jubah alkimia, aku akan mempercayainya. Saya mengenakan jubah alkimia, apakah kepala istana akan menyetujui permintaan saya. Tapi Lucen berkata begitu, itu jelas tidak bagus, dia bahkan tidak memakai rambut. Saya hanya bisa mengatakan bahwa itu bisa didiskusikan. Jalan Lan Siang, Lucen tahu bahwa jika dia tidak membayar cukup, mustahil untuk mengambil seribu murid elit sekaligus. Tapi selama ada yang perlu dibicarakan, semuanya akan mudah ditangani. Yang dia tunggu adalah kata-kata Lan Siang. Segera, tanpa basa-basi lagi, Lucen memiliki jubah merah hijau tambahan di tangannya, dan langsung memakainya. Jubah merah cian disampirkan di sekujur tubuh, dan pola dan zun putih pada jubah hijau disorot satu per satu. Satu, dua, tiga, empat, sembilan pola alkimia putih semuanya menyala, menyilaukan dan bersinar selamanya. Pada saat itu, Lan Siang memandang Ji Wen dan zun Wen dengan ekspresi terkejut, tidak bisa dipercaya. Bahkan di antara seribu murid istana senmu yang hadir, mereka tidak tahu bahwa Lucen adalah alkemis peringkat sembilan, dan mereka belum pernah melihat Lucen mengenakan jubah alkimia. Ketika mereka melihatnya hari ini, mereka semua tercengang dan buta. Lu, kakak, senior Lucen, apakah dia benar-benar seorang alkemis peringkat sembilan? Kakak senior Lucen ternyata adalah seorang alkemis tingkat tinggi, sangat tampan. Kakak senior Lucen menyembunyikannya terlalu dalam, dan nada suara orang suci itu terlalu ketat, dan dia biasanya tidak memberi tahu kita. Ribuan murid senmu berbisik satu sama lain dan berdiskusi dengan suara pelan. Lucen memiliki kekuatan bertarung yang super, potensi besar, dan tembakan yang murah hati. Dia awalnya adalah idola mereka, dan beberapa orang bahkan memiliki ide untuk mengikuti Lucen. Melihat Lucen mengenakan jubah alkimia dan mengungkapkan status alkimia, mereka semakin memujanya. Pada saat ini, mereka semua merindukan Lan Siang menyetujui permintaan Lucen dan membiarkan mereka bergabung dengan pasukan fanatik Lucen. Bagaimanapun, mereka berendam di air Ningshen di alam rahasia Dunhuang, mendapat peluang besar, melewati malapetaka dengan mudah, dan hanya masalah waktu sebelum mereka melangkah ke lima bencana di alam kesengsaraan surgawi. Yang paling penting adalah mereka semua masih muda, dan mereka telah tinggal di Istana Senmu tidak lama setelah memasuki lima kesengsaraan. Karena kapanpun ada kesempatan, Ketua Istana akan mengirim mereka ke Benua Tengah untuk studi lebih lanjut. Bagaimanapun, para pejuang muda dari alam kesengsaraan surgawi dan lima kesengsaraan, yang juga seorang dokter, sangat populer di kalangan kekuatan besar di Benua Tengah. Karena mereka tinggal di Istana Senmu belum lama ini, mereka tidak keberatan bergabung dengan pengaruh Lucen. Bagaimanapun, apa yang Lucen sediakan di sini adalah pil kesengsaraan surgawi sembilan pola, yang dapat sangat mempersingkat waktu bagi mereka untuk melewati kesengsaraan. Ini, ini sungguh, sulit dipercaya. Lan Siang memandang yang mulia alkimia agung peringkat sembilan di depannya, dan bahkan suaranya sedikit bergetar. Aku berengsek, kan, kata orang sungguhan yang mendominasi dengan penuh kemenangan. Lan Siang mengabaikan orang asli yang mendominasi, tetapi hanya melirik ribuan murid, melihat bahwa mereka semua memandang Lucen dengan ekspresi kekaguman, dan kemudian berpikir. Kelompok murid ini mendapat peluang besar di alam rahasia Dunhuang, dan alam mereka dipromosikan dengan cepat, yang sangat memuaskan, tetapi cepat atau lambat mereka akan meninggalkan Istana Senmu. Setelah beberapa saat, Lan Siang kembali sadar, menatap Lucen dan berkata, kamu sudah merencanakannya sejak lama dan menggunakan sumber daya untuk membeli murid-muridku. Kamu benar-benar anak nakal, Tuan Istana, mereka hanya punya dua kalpa lagi untuk diseberangi. Begitu mereka memasuki kalpa kelima, cepat atau lambat mereka akan pergi ke Benua Tengah, kan? Lucen berkata, mungkinkah kamu ingin mereka tinggal di Istana Senmu selama sisa hidup mereka? Bukan itu masalahnya. Bakat seni bela diri yang dikembangkan oleh berbagai sekte di tanah air timur kita dikirim ke Benua Tengah dengan kepala patah, dan Istana Senmu saya tidak terkecuali. Lan Siang berkata, menahan mereka di sini berarti merugikan mereka dan menyianyiakan potensi mereka. Saya tidak akan tinggal di hutan belantara timur terlalu lama. Jika mereka bergabung dengan pasukan saya, mereka akan pergi ke Benua Tengah bersama saya untuk melanjutkan studi mereka. Lucen berjanji. Namun, jika Anda membawa seribu murid alam kesengsaraan surgawi yang bisa pergi ke Benua Tengah, Anda dapat membawa mereka pergi. Siapa yang akan membayar hilangnya Istana Senmu saya? Lan Siang akhirnya bertengkar. Jika seribu murid dikirim ke pasukan di Benua Tengah, seribu sumber daya besar akan jatuh ke Istana Senmu. Ini adalah umpan balik dari kekuatan-kekuatan itu. Para murid yang dibudidayakan oleh berbagai sekte di Wastelan Timur adalah kekuatan cadangan di Benua Tengah, dan talenta unggul harus diimpor ke Benua Tengah untuk mendapatkan pengembalian sumber daya. Jika tidak ada jalan kembali, tidak ada yang akan memberikan elitnya ke Zhongzu secara cuma-cuma. Ini juga alasan mengapa Benua Tengah menekan empat domain. Tidak peduli dalam hal sumber daya. Keterampilan tempur, keterampilan, del, semuanya dikendalikan dalam jarak tertentu. Yang mulia membutuhkan sedikit sumber daya untuk berkultivasi. Adapun sumber daya orang suci, hampir tidak ada Anda dapat pergi ke Zhongzu untuk membelinya. Tetapi harganya sangat mahal dan Anda tidak mampu membelinya. Adapun keterampilan tempur, latihan, del, semuanya berada di bawah peringkat surga, bahkan bukan peringkat teratas peringkat bumi. Apa yang dilakukan Zhongzu adalah memaksa sekte dan kekuatan dari empat domain utama untuk mengirimkan talenta luar biasa ke Zhongzu. Jika tidak, tidak akan ada masa depan. Terima kasih telah menonton!